Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan dan mereview modbus Gunung Harta ya ini modbus double deckernya dan untuk modnya ini dari Mas Angga Sabutra dan Pak Farid Madyawan untuk status modnya adalah sel bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke lanjutnya kita akan review untuk modnya ini ya karena sangat unik sekali pertama kita cek dulu dari depan dulu di sini ada wiper ini tombolnya wiper itu ditaruh di atas ya untuk double deckernya biasanya kan dibawah ya untuk wipernya itu ntar ini masih ngelak ya Nah kenapa kok sekarang itu sering ngelak gitu ya apa kebanyakan metode gimana ya biasanya kan wiper itu dibawah ya tapi ini di atas untuk wipernya dan di atas ini juga ada Z plus 3 plus Voyager di topnya ini ada gunung harta dan bintang 4 lalu di bagian bawah itu ada strobo yang tombuk itu aslinya juga ada running tag nya ya tetapi digunakan untuk strobo tapi mantap ya andai saja nanti strobo nya itu bisa bergerak dan efek refleksi gitu kan keren untuk perlampauannya pastinya normal ya nggak ada kendala ya karena mod ini sel kalau sel ada kendala pastinya bakalan di update lalu kita bergeser ke bagian samping untuk bagian samping bukan pintunya sama slading semua untuk pintunya dan untuk bagian atas di sini full sticker ya Seperti mobil Delvat Volvo Base Base R 360 300 m430 HP lalu double-decker DHTS dan ada sheet 111 ya physical distancing dan untuk yang dek2 di sini ada tulisan intelligent air purifier itu semacam penangkal virus untuk Corona dan untuk di bodi ada tulisan gunung harta logonya nomor reservasi PT sama antar kota antar provinsi dan untuk yang di belakang di sini ada tulisan pesantikan online gunung harta polko adiputro terus PT dan nomor reservasi nomor dari gunung harta ya nomor serinya mungkin dan kita lanjut ke bawah disini ada tepatnya tulisan bosan di rumah aja tau nggak kemana kapan jalan-jalan Hai jalan ayo naik gunung harta was mantap ya ini kuatasnya sangat unik sekali dan untuk animasinya kurang lebih sama seperti ini yang lainnya yang lainnya dan ini masih kedua muka bagasi dan ketiga kapasinnya kapasinnya ini bisa dua karena yang di atas itu adalah untuk AC jadi ketika kita sedang memperbaiki busnya itu bisa dibuka salah satunya salah satunya saja ya jadi nggak perlu dua-duanya ini suatu inovasi yang cowok lebih keren dari adiputro dan untuk lampu interiornya ini saya suka sebab banget ya disini tapi untuk tombolnya ini masih stok dari karuseri ya untuk tombol-tombolnya yang berwarna hijau polos ini belum ada ikon atau logonya ini masih polos andai saja nanti di update-nya itu ada semacam logonya itu bakalan keren seperti di mode SD yang barusan di update itu dan untuk pandangannya saya suka sekali apalagi nanti kalau ada varian yang generasi yang kedua ya ini yang generasi kedua belum rilis ini aduh hampir saya jerong kita harus hati-hati kita akan belok ke kanan dan moto ini intinya keren banget ya gede gagah dan mantep pokoknya pokoknya kalau yang uhd itu juga sama tetapi untuk lampu interiornya itu ungu ya perbedaannya kalau ini kan biru kalau uhd tunggu dan kalau udah uhd juga itu ada semacam tempat smoking area di bagian tengah yang tengah ya untuk uhd tapi untuk interior kabinnya itu kurang lebih sama seperti double-decker ini Oke mantap ya dan kita berhenti disini aja kita sekaligus untuk mengakhiri perjumpaan pada video kali kali ini dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek linknya ada di deskripsi ya dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan bila ada kekurangan channel salam kata zaman maaf saya Fabricepten channel salam bucit mania